Kita lanjutkan membuat website dinamik Di sini saya mau menunjukkan bagaimana sistem tentang data Dan ini berhubungan dengan database Dan di kasus ini saya mau menunjukkan sistem data yang sederhana Di sini saya membutuhkan satu tabel Yaitu tabel di sini saya memakai contoh tutorial Dan tabel tersebut berisi dari materi-materi tutorial Dan ada kategori di masing-masing materi tersebut Dan untuk latihan, jika Anda membeli DVD-nya maka sudah ada di folder project Dan di situ Anda tinggal membuat database di sini Dan nanti kita import Oke, sekarang kita membuat database dengan WD WebDynamic Garis bawah SDS Sistem data sederhana Dan setelah Anda mengetikan nama ini Lalu silakan klik create Dan di sini kita sudah mempunyai WD SDS Oke, selanjutnya Selanjutnya, pergi ke import Klik pada import Lalu browse Dan Anda silakan pergi ke project Project Anda Dan membuat folder di area www WAM, www, dan website dynamic Dan di dalam sini silakan paste dari data dari project yang sudah ada pada DVD Dan di sini masuk ke sistem data sederhana dan masuk ke database Di sini ada WD Garis bawah SDS Lalu open Dan klik go Maka saya sudah mempunyai satu tabel di database ini WD SDS Dan jika dibuka Di sini ada ASDTPR Dan jika dibuka lagi Maka di sini ada nomor Nomor urut Dan di sini ada kategori Dan di sini ada judul Di sini ada deskripsi Dan di sini ada tanggal Oke Dan Anda bisa membuat sendiri Jika Anda perhatikan di sini Di bagian structure Anda bisa membuat tabel baru dengan nama yang Anda inginkan Lalu isikan dengan nomor Dan di sini saya memberikan big INT Dan di sini auto increment Dan saya aktifkan sebagai primary Lalu ada kategori Di sini varchar 40 Dan ada judul varchar 500 Dan deskripsi varchar 1000 Dan tanggal varchar 50 Dan Anda bisa membuat Lalu memberikan data-data Sesuai dengan yang Anda inginkan Jika Anda ingin mencoba latihan Silahkan menggunakan database Yang sudah disertakan dalam DVD Oke Selanjutnya kita akan mencoba Men-setting Dreamweaver Untuk membuat kasus sistem data sederhana ini Oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Dan kita membuka Dreamweaver Di sini kita sudah mempunyai folder semacam ini Dan saya mau membuat file baru di sini New file Dan saya namakan template Oke dan saya membuat template sekarang Saya buka di sini Dan Anda bisa import gambar Di folder yang sudah Anda tentukan Dan di sini kita bisa memasukkan Gambar dengan insert Di sini image Dan Anda pilih folder gambar yang Anda inginkan Dan di sini saya sudah membuat Gambar untuk tutorial ini Dan oke di sini Lalu saya punya ini Dan Oke Saya kosongkan semua Lalu tekan oke Dan saya sudah mempunyai Semacam ini Lalu Di bawahnya Saya memberikan enter Enter dua kali Lalu saya pergi ke insert lagi Dan Image Lalu saya masukkan Gambar yang satunya Oke dan saya kosongkan Oke Saya sudah mempunyai Dua gambar seperti ini Dan jika Saya preview di Mucila Firefox Yes to all Yes Yes Maka saya sudah mempunyai Gambar semacam ini Dan di sini Kita mempunyai Tampilan semacam ini Dia tidak di tengah Dan Saya ubah beberapa Di dream weavernya Saya mau masuk ke bagian Modify Page properties Dan di sini Saya memberikan Oke Live margin Saya memberikan Prosentase Oke Di top dulu Saya memberikan kosong Di bottom kosong Dan Tag color Saya memberikan Mungkin seperti ini Dan Saya pilih Mungkin Verdana Dan Oke mungkin 14 Atau Oke 14 saja Dan Jika saya klik apply Oke Maka dia Sudah berada di tengah Dan jika Saya simpan Lalu saya pergi ke Musila firefox Dan saya reload Maka dia sudah Mempunyai tampilan yang berbeda Dan Saya coba untuk Preview di Firefox Lagi Oke Seperti itu Dan Oke mungkin Untuk bertama semacam ini Dan Kita lanjutkan Di dream weaver Saya mau Menyimpan File template ini Ke Save as Dan Saya letakkan di Sistem data sederhana Saya berikan nama Index .php Oke Semacam itu Dan saya Save Update link Yes Oke Semacam itu Dan Sekarang Jika saya buka Di bagian Sistem data sederhana Disini sudah ada Index Dan disini sudah ada Index juga Dan sekarang Saya mau Membuat Koneksi Anda bisa masuk ke Database Kita disini sudah mempunyai Database Dan Dari Tabel kemarin Ada kategori dan tutorial Disini saya membuat Database baru lagi Dan saya Memberikan tabel yang Berbeda Saya masuk ke Plus MySQL Connection Seperti Kemarin Saya memberikan nama Sistem data Sederhana SDS Dan MySQL Server Localhost Lalu username Root Karena tidak Memanggai username Dan password Passwordnya kosongkan Dan Select Dan disini Sudah ada Database yang Sudah kita buat Dengan BHP MyAdmin Di Localhost Tadi Dan disini Saya pilih SDS WDSDS Dan tekan OK Lalu Test Test Dan disini Ada Semacam ini OK lagi Dan Tekan Test Sampai ada Tulisan Connection Wasmit Successful Oke Semacam itu Dan tekan OK Lalu Tekan OK Sekarang Saya sudah mempunyai SDS Dan jika Dilihat Disini ada Satu tabel Yang bernama Seperti ini ASD TPR Oke Dan Di kasus Pertama Saya mau Menampilkan Data Disini Untuk Menampilkan Data Kita selalu Membutuhkan Yang namanya Record Set Kita harus Membuat Record Set Dulu Anda pergi Ke Binding Dan disini Belum ada Record Set Yang ada Yang aktif Dan Tekan Plus Klik Plus Lalu Record Set Query Dan disini Mungkin Namakan Sama SDS Lalu Connection Disini Sudah ada WD Dan SDS WD Adalah Dari Connection Yang terdahulu Dan sekarang Saya memakai SDS Oke Semacam itu Dan tabel Otomatis disini Sudah Terdeteksi ASDTPR Karena Di Database Ini Connection Ini SDS Saya hanya Mempunyai Tabel Satu Oke Semacam itu Dan Disini Saya seleksi Semuanya Lalu Oke Disini Short Buy Saya memberikan Nomor Atau mungkin Tanggal Anda bisa memberikan Tanggal Atau nomor Terserah Dan disini Saya mau Melakukan Pengurutan Dari yang terakhir Menuju Ke Terdahulu Oke Saya aktifkan Descending Untuk Menampilkan Data yang terakhir Ke Data yang terdahulu Jika saya pergi ke TES Disini sudah Ada Data Yang sudah Ditampilkan Oke Semacam itu Dan Saya tekan OK Lalu saya tekan OK Oke Semacam itu Setelah ini Anda bisa Pergi ke Insert Dan disini Ada yang namanya Data Object Dynamic Data Dan saya memberikan Dynamic Dible Anda bisa memberikan Dynamic Tag Dan disini Saya memberikan Dynamic Dible Oke Disini kita bisa Mengaktifkan All Record Atau Tergantung kita Keinginannya Seperti apa Dan disini Saya mau Menampilkan 10 Record Oke Dan disini Langsung ada Tabel Dan Saya memberikan mungkin Cell padding Pad Cell spacing Pad Dan jika saya Klik OK Maka saya sudah Mempunyai semacam ini Dan jika saya Klik Preview Di Firefox Yes Yes Maka saya sudah Mempunyai semua Tampilan data Dari Database Dan Akan ditampilkan 10 Lalu bagaimana Kita bisa Memberikan tombol Next Untuk pergi ke Urutan selanjutnya Kita lanjutkan ke Tutorial selanjutnya Oke kita lanjutkan Disini kita sudah mempunyai 10 data Dari Data terakhir Dan kita kembali ke Dreamweaver Lalu saya aktifkan Cursor Disini Di tempat ini Lalu saya pergi ke Server behavior Disini ada Next Page Move To Previews Dan Banyak lagi Dan saya mencoba untuk Memberikan Move To Next Page Dan disini Create New Tag New Link Next Disini saya memakai Tag Lalu Record setnya adalah SDS Dan Jika saya tekan OK Maka disini Sudah ada Next Dan Jika saya preview Di Mozilla Firefox Sekarang saya sudah Punya Next Dan jika Saya klik Saya sudah Pergi ke Halaman Selanjutnya Semacam itu Oke Dan disini Setelah Dia berada Di Urutan terakhir Maka dia akan berhenti Walaupun kita klik Dan Kita membutuhkan Tombol kembali Disini Saya kembali ke Dreamweaver Dan Saya memberikan Kursor saya Di sebelum Next Lalu Saya memberikan Tanda semacam ini Dan Spasi Lalu saya memberikan Spasi Dan saya pergi Ke awal Dan di Kursor yang ini Saya memberikan Lagi yang namanya Di Server Behavior Saya Klik Plus Lalu Saya Record set Packing Dan Move to Previous Page Dan Seperti tadi Saya klik Oke Dan disini Sudah ada Previous Kita bisa Mengganti Ini mungkin Dengan Kembali Karena kita Orang Indonesia Dan Disini Lanjutkan Oke Mungkin lanjut Dan kembali Dan jika sekarang Saya klik Preview Di Firefox Saya akan Mempunyai Lanjut Dan Kembali Dia akan Pergi Ke Sebelumnya Semacam itu Dan Sekarang kita Sudah bisa Membuat Disini Karena Materinya Sederhana Saya membuat Secara Sederhana Dan disini Ada kembali Dan lanjut Jika Dia berhenti Maka Datanya Habis Oke Semacam itu Dan Kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Bagaimana kita Men-edit Menghapus Dan Menambahkan Tutorial Di Materi ini Jadi Sistem data Itu bagaimana Kita bisa Membuat Menambahkan Mengubah Dan sebagainya Dengan Dynamic Website Kita bisa Mengaturnya Supaya Nanti Bisa Diedit Bisa Dihapus Bisa Bisa Diapakan Data itu Dengan Dengan Sistem Dengan Dreamweaver Kita bisa Membuat Semua yang Kita inginkan Tanpa Kita perlu Mengetahui Fungsi-fungsi PHP Karena Prinsipnya Disini Kita tidak Perlu mengetik Script PHP Tapi kita Butuh Mengaktifkan Fungsi-fungsi Yang ada Di Dreamweaver Oke Kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Masih Di Sistem Data Sederhana Sekarang kita Mau Membuat Penambahan Data Baru Disini Dan Kita Masuk Ke Dreamweaver Lagi Lagi Lalu Di Bagian Sini Saya Buka Lagi Ke Template Saya Buka Template Lagi Lalu Saya Pergi Ke File Save As Dan Saya Menuju Ke Sistem Sederhana Saya Buka Lalu Saya Menamakan Tambah .php Tambah .php Dan Saya Simpan Disini Ada Update Link Yes Dan Sekarang Saya Langsung Menuju Ke Oke Kita Coba Dulu Untuk Membuat Di Server Behavior Apakah Bisa Menambahkan Data Jika Kita Tidak Membuat Record Set Terlebih Dahulu Dan Saya Mencoba Untuk Insert Record Disini Kita Jadi Sepertinya Kita Tidak Membutuhkan Yang Namanya Record Set Dulu Kayaknya Jika Berhubungan Dengan Penambahan Data Oke Saya Menuju Ke Tabel Dan Disini As DTBR Dan Oke Disini Ada Nomor Kategori Judul Deskripsi Tanggal Dan Saya Pertama Masuk Kesini Saya Membuat Form Lalu Saya Menuju Ke Tag Fill Untuk Membuat Tag Fill Dan Disini Saya Namakan Kategori Untuk Pertama Saya Memberikan Kategori Lalu Label Oke Saya Kosongkan Atau Kasih Sekalian Oke Kategori Dan Klik Oke Maka Disini Sudah Ada Tag Fill Semacam Ini Dan Ada Tulisan Kategori Lalu Saya Enter Dan Saya Membuat Tag Fill Lagi Tag Fill Lagi Dan Saya Memberikan Judul Lalu Di Label Saya Memberikan Judul Dan Saya Klik Oke Lagi Maka Yang Kedua Sudah Ada Judul Lalu Saya Enter Lagi Dan Setelah Judul Kita Akan Membuat Deskripsi Oke Dan Di Deskripsi Saya Membutuhkan Tag Area Dan Saya Memberikan Deskripsi Dan Disini Deskripsi Oke Semacam Itu Lalu Oke Dan Di Tanggal Saya Tidak Membutuhkan Input Karena Saya Ingin PHP Mengambil Tanggal Sekarang Semacam Itu Oke Dan Saya Tidak Membutuhkan Tanggal Disini Lalu Saya Enter Disini Dan Saya Membutuhkan Satu Yang Namanya Button Tombol Saya Klik Tombol Dan Disini Adalah Tambah Dan Oke Maka 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 Disini Sudah Ada Tombol Yang Bernama Yang Bertuliskan Submit Kita Bisa Mengganti Nama Submit Tadi Ke Sini Menuju Ke Properties Mungkin Mungkin Saya Namakan Semacam Ini Enter Maka Saya Sudah Mempunyai Tombol Semacam Ini Dan Jika Saya Preview Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Oke Dan Selanjutnya Saya Pergi Ke Dreamweaver Lagi Lalu Saya Menuju Ke Server Behavior Klik Plus Lalu Insert Record Dan Disini Sudah Ada Form Satu Connection Saya Pilih SDS Dan Instable Adalah AS DTPR Dan Disini Ada Value Di Nomor Kita Tidak Membutuhkan Karena Auto Increment Dan Akan Ditambahkan Oleh BHP Itu Sendiri Dan Di Kategori Kita Bisa Memberikan Semacam Ini Di Kategori Saya Memberikan Tag Disini Kita Bisa Menggunakan Date Double Integer Dan Masih banyak lagi Dan Saya Menggunakan Tag Disini Di Judul Juga Tag Di Deskripsi Juga Tag Disini Juga Tag Oke Dan Dan After Inside Insert Go To Saya Pergi Ke Sini Lalu Saya Pilih Index Dan Tekan Oke Maka Disini Sudah Ada Index Dan Kita Tekan Oke Oke Semacam Itu Dan Kita Coba Sekarang Di Mozilla 5 Yes Yes Saya Mencoba Kategori Mungkin After Refact Juga Lalu Judulnya Percobaan Satu Dan Oke Dan Tambah Data Baru Disini Kita Sudah Memiliki Data Dan After Effect Tutorial Percobaan Satu Tentang Percobaan Penambahan Data Dan Disini Tanggal Kosong Kita Pergi Ke Dreamweaver Dan Kita Mencoba Menambahkan Data Tanggal Disini Anda Bisa Membuat Semacam Ini Anda Bisa Membuat Text Fill Baru Anda Bisa Memberikan Enter Text Fill Dan Anda Berikan Tanggal Dan Label Kosongkan Dan Oke Tekan Oke Oke Saya Hapus Dulu Saya Memberikan File Fill Oke Saya Memberikan Tag Fill Disini Dan Tanggal Tekan Oke Dan Disini Saya Sudah Mempunyai Fill Semacam Ini Dan Oke Saya Seleksi Dulu Lalu Saya Pergi Ke Code Dan Di input Tag Disini Ada Tag ID Tanggal Dan Disini Saya Tambahkan Satu Nama Lagi Yaitu Value Tekan V Pada Sini Dan Akan Keluar Semacam Ini Langsung Keluar Semacam Ini Lalu Klik Dua Kali Maka Sudah Ada Value Dan Di Value Saya Mau Memberikan Kode PHP Kode PHP Selalu Seperti Ini Tanda Tanya PHP Oke Dan Ketikan Echo Semacam Ini Lalu Time Semacam Ini Titik Koma Dan Jika Saya Pergi Ke Design Maka Disini Sudah Ada Semacam Ini Lalu Jika Kita Pergi Ke Firefox Yes Maka Disini Sudah Ada Tanggal Sekarang Dan Saya Kembali Ke Dreamweaver Dan Saya Aktifkan Disable Oke Disable Adalah Seperti Itu Tapi Saya Mau Menggunakan Yang Lain Saya Kembali Ke Code Lagi Dan Saya Pergi Ke Type Itu Adalah Hidden Saya Tambahkan Hidden Saya Ganti Type Dengan Hidden Dan Sekarang Jika Saya Pergi Ke Firefox Yes Yes Maka Saya Sudah Tidak Mempunyai Tag Tadi Oke Kita Lanjutkan Dan Disini Saya Kembali Ke Area Design Dan Disini Ada Insert Record Saya Klik Dua Kali Untuk Mengedit Insert Record Dan Disini Sekarang Ada Tanggal Oke Dan Tanggal Saya Memberikan Test Atau Mungkin Integer Int Tadi Integer Dan Oke Semacam Itu Dan Sekarang Saya Klik Oke Lalu Saya Coba Lagi Di Firefox Dan Sekarang Mungkin Kategori After Effect After Effect Tutorial Percobaan Dua Tentang Percobaan Dua Dan Saya Klik Tambahkan Data Baru Maka Disini Saya Sudah Mempunyai Data Baru After Effect Tutorial Percobaan Dua Tentang Percobaan Dua Dan Disini Sudah Ada Tanggal Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Bagaimana Kita Memformat Tanggal Ini Oke Oke Sekarang Oke Saya Menuju Ke Index Di Sederhana Di Sistem Data Sederhana Saya Aktifkan Index Dan Disini Jika Kita Pergi Ke Code Maka Di Code Sudah Ada Semacam Ini Dan Disini Saya Mau Menambahkan Semacam Ini Saya Membuat Enter Disini Lalu Saya Memberikan Tanda Semacam Ini Dolar Anda Nanti Juga Mengetikan Ini Dolar Dan Disini Saya Memberikan Tanggal Lalu Sama Dengan Dan Disini Anda Copy Copy Lalu Taruh Disini Dan Saya Mau Memberikan Tanggal Dan Disini Saya Menambahkan Date Kurung Buka Lalu Disini Tambahkan Kurung Tutup Lalu Disini Anda Berikan Tanda Kutip Semacam Ini Lalu Koma Dan Disini Anda Memberikan D Lalu Tanda Hubung Semacam Ini M Dan Tanda Hubung Semacam Ini Y Besar Dan Jika Sekarang Saya Pergi Ke Desain Maka Masih Akan Tetap Sama Seperti Tadi Dan Saya Preview Di Firefox Yes 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 Oke Disini Ada Ada Kesalahan Dan Saya Pergi Ke Coding Lagi Dan Disini Saya Memberikan STR To Time Beri Kurung Buka Lagi Lalu Di Belakang Beri Tutup Kurung Dan Saya Pergi Ke Mozilla Lagi Dan Sekarang Oke Lalu Di Bagian Eco Disini Saya Ganti Dengan Dollar TGL Oke Semacam Itu Dan Jika Saya Preview Sekarang Yes Yes Makas Saya Sudah Mempunyai Format Semacam Ini Dan Disini Sepertinya Ada Yang Salah Saya Kembali Ke Dreamweaver Dan Saya Hapus Mungkin Disini Saya Hapus Dan Saya Preview Lagi Oke Kita Sudah Mempunyai Yang Benar Dan Disini Ada Warning Semacam Ini Karena Kita Tidak Memiliki Tanggal Tanggalnya Adalah Kosong Karena Waktu itu Belum Ada Tanggal Di Waktu Kita Memasukkan Sistem Disini Dan Disini Sudah Ada Tanggalnya Dan Disini Belum Dan Di Tutorial Selanjutnya Saya Akan Membuat Fungsi Hapus Jadi Kita Bisa Menghapus Dari Data Data Atau Kita Edit Dari Data Data Yang Ada Disini Ada Kesalahan Kita Edit Ada Tidak Benar Kita Hapus Dan Seperti Itu Selanjutnya Dan Kita Lanjutkan Ke Pembuatan Fungsi Penghapusan Data Kita Lanjutkan Ke Fungsi Hapus Saya Menuju Ke Template Lagi Lalu Saya Menuju Ke File Save S Dan Saya Menuju Ke Sistem Data Sederhana Dan Disini Saya Ganti Dengan Hapus Dot PHP Dan Saya Simpan Update Link Yes Dan Disini Saya Memberikan Oke Kita Coba Pergi Ke Delete Record Disini Primary G Kita Pakai Primary G Dan URL URL Parameter Kita Memakai Get Lalu Oke Kita Memakai URL Parameter Dan Connection Kita Pilih SDS Dan Tabelnya Akan Dipilih Semacam Ini Dan Primary C Column Itu Adalah Nomor Dan Primary C Value Adalah URL Parameter Nomor Semacam Ini Dan After Letting Go To Saya Memilih Lagi Ke Browse Dan Saya Pilih Ke Index Sistem Data Sederhana Index Lalu Tekan Oke Disini Dan Kita Tekan Oke Dan Disini Akan Kosong Dan Saya Memberikan Mungkin Halaman Hapus Data Mungkin Saya Berikan Semacam Ini Dan Saya Seleksi Lalu Di Format Saya Memberikan Heading 1 Dan Sekarang Jika Saya Preview Di Firefox Yes Yes Maka Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Oke Saya Hapus Beberapa Tab Yang Tidak Perlu Oke Halaman Hapus Data Dan Kita Kembali Ke Sini Lalu Di Index Kita Pergi Ke Design Dan Disini Saya Pergi Ke Tabel Saya Masuk Ke Satu Kolom Saya Masuk Ke Satu Kolom Dan Klik Kanan Tabel Saya Memberikan Insert Column Maka Sudah Ada Column Seperti Ini Dan Saya Ganti Tanggal Nya Ke Sini Dan Disini Saya Ganti Kesini Oke Dan Disini Saya Memberikan Tulisan Hapus Lalu Saya Memberikan Link Oke Setelah Saya Menuliskan Kata Hapus Saya Memberikan Link Disini Anda Bisa Menuju Ke Folder Dan Disini Saya Mau Pergi Ke Hapus Dan Saya Pilih Hapus Lalu Di Parameter Saya Menambahkan Nomor Dan Di Value Anda Pergi Ke Sini Di Value Otomatis Akan Ada Value Yang Muncul Setelah Kita Menuliskan Nomor Disini Karena Tadi Kita Juga Memberikan Nomor Di Sebelumnya Di Halaman Hapus Data Tadi Dan Saya Klik Di Bagian Sini Maka Sudah Ada Record Set SDS Dan Saya Tekan Plus Lalu Saya Klik Pada Nomor Dan Formatnya Kita Bisa Memberikan Format Banyak Disini Dan Saya Kosongkan Saya Pilih Nomor Saja Lalu Tekan Oke Dan Disini Saya Tekan Oke Seperti Itu Maka Akan Ada Data Semacam Ini Di URL Nanti Setelah Hapus Data .php Ada Tandatanya Dan Nomor Sama Dengan Nomor Oke Semacam Itu Dan Saya Tekan Oke Sekarang Saya Mencoba Mempreview Di Firefox Yes Yes Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Hapus Data Dan Jika Hapus Data Saya Klik Maka Data Yang Baru Saja Saya Buat Sudah Hilang Dan Jika Saya Klik Lagi Maka Akan Hilang Juga Dia Akan Menuju Ke Hapus .php Dengan Penambahan Ini Jika Kita Lihat Di Bawah Disitu Ada Local Host Web Dynamic Sistem Data Sederhana Hapus PHP Nomor 857 Semacam Itu Dan Jika Ini Saya Klik Juga Akan Terhapus Oke Semacam Ini Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Sekarang Saya Akan Menambahkan Menu Pilihan Pada Penambahan Data Dan Langsung Kita Masuk Ke Sistem Data Sederhana Dan Double Klik Pada Tambah .php Dan Disini Di Bagian Kategori Kalau Kemarin Kita Mengisikan Tutorial Dan Disini Saya Mau Membuat Menu Pilihan Dan Jika Diaktifkan Bagian Sini Di Form Anda Bisa Melihat Beberapa Oke Seperti Ini List Menu Dan Anda Bisa Mengganti Dengan Text Fill Ini Dengan List Menu Saya Aktifkan List Menu Dan Menamakan Sama Seperti Kemarin Kategori Dan Label Nggak Usah Kita Kosong Kan Lalu Saya Mau Mencoba Oke Langsung Dan Disini Kita Sudah Mempunyai List Menu Semacam Ini Dan Di Bagian Properties Di Bawah Type Nya Adalah Menu Dan Jika Kita Pindah Ke List Disini Ada Semacam Ini Dan Kita Bisa Mengambil Dari Database Dynamic Dan Oke Saya Coba Ke Menu Saja Dan Saya Tambahkan Beberapa Di List Saya Klik List Value Dan Disini Saya Memberikan After Effect Tutorial Lalu Value Kita Samakan Semacam Itu Dan Kita Kasih Plus Lagi Disini Mungkin 3D S Mag Tutorial Dan Value Nya Juga Saya Samakan Dan Jika Saya Klik OK Maka Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Jika Saya Preview Di Mozilla Firefox Saya Sudah Mempunyai Oke Saya Mau Mengaktifkan WAM Dulu Jadi Disini Kita Butuh WAM Karena Untuk Simulasi PHP Dan Jika WAM Sudah Aktif Maka Saat Kita Reload Maka Kita Sudah Mempunyai Tampilan Yang Bersih Sama Untuk Di Web Di Online Oke Kita Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Nanti Oke Saya Kembali Ke Dreamweaver Dan Disini Saya Hapus Karena Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Disini Namanya Saya Pastikan Masuk Di Code Dan Di Name Saya Memberikan Kategori Dan Di ID Saya Memberikan Kategori Juga Oke Saya Ganti Kategori Dan Kategori Anda Bisa Menambahkan Di Code Dengan Meng-copy Ini Lalu Dipaste Disini Dan Mungkin Saya Ganti Dengan Flash Lalu Disini Mungkin Photoshop 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 Lalu Dan Disini Disini Juga Photoshop Lalu Disini Juga Flash Dan Saya Tambahkan Disini Lagi Dan Dan Mungkin Sonar Lalu Dreamweaver Dan Disini Juga Oke Semacam itu Dan Sekarang Jika saya Preview Di Firefox Yes Yes Maka Saya sudah Mempunyai List Yang Semacam ini Dan Fungsinya Tadi Kita Mengganti Name Pada Sini Adalah Seperti Ini Karena Tadi PHP Memerintahkan Fill Yang Bernama Kategori Untuk Dimasukkan Ke Database Yang Bernama Kategori Juga Jadi Kita Harus Mengganti Kategori Dua Tadi Ke Kategori Saja Dan Sekarang Jika Saya Preview Di Firefox Atau Kita Langsung Membuka Disini Dan Reload Atau Pakai Reload Ini Kita Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Jika Saya Mau Menambahkan Lagi Dan Mungkin 3ds tutorial Saya Memberikan Partikel Flow Seri 1 Mungkin Dan Disini Tentang Titik 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 Seperti Itu Dan Saya Klik Tambahkan Data Baru Maka Disini Sudah Ada 3ds Mac Tutorial Kategorinya Sudah Sesuai Dengan Yang Saya Pilih Tadi Dan Disini Ada Tentang Titik Titik Dan Disini Tanggalnya Sudah Bagus Dan Disini Ada Menu Habus Oke Seperti Itu Jadi Kita Bisa Memberikan Pilihan Kepada Seseorang Dan Pilihan Ini Kita Sesuaikan Dengan Kepentingan Halaman Di Website Ini Jadi Orang Tidak Bisa Meletakkan Kategori Lain Selain Dari Yang Dipilihan Tadi Oke Dan Dan Kita Lanjutkan Untuk Membuat Fungsi Pengeditan Disitu Jika Ada Yang Salah Kita Bisa Perbaiki Jika Ada Kekurangan Keterangan Atau Macem-macem Kita Bisa Menambahkan Atau Mengurangkan Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Oke Sekarang Kita Akan Membuat Pengeditan Halaman Pengeditan Dan Disini Saya Sudah Aktif Di Template .php Dan Saya Pergi Ke File Save As Dan Saya Pergi Ke Sistem Data Sederhana Dan Disini Ada Edit Saya Klik Edit Karena Mau Saya Namakan Edit .php Save Dan Yes Update Link Yes Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Edit .php Disini Dan Disini Kita Hanya Perlu Melakukan Beberapa Settingan Disini Dan Jika Di Server Behavior Kita Hanya Menemukan Ini Update Record Dan Disini Kita Butuh Yang Namanya Record Set Kita Butuh Form Kita Butuh Macem-macem Dan Jika Kita Masuk Di Server Behavior Dan Kita Aktifkan Ini Maka Disini Akan Memberikan Informasi Sebelum Melakukan Perintah Ini Anda Harus Membuat Form Semacam Itu Dan Saya Klik OK Dan Saya Tidak Ingin Melakukan Seperti Itu Langsung Saya Pergi ke Insert Di 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 Data 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 Object Dan Di Bawah Di Ada Update Update Record Dan Update Record Di Sama Dengan Di Server Behavior Dan Saya Mengaktifkan Yang Ini Update Record Update Form Wizard Dan Saya Klik Ini Dan Setup Instruction Anda Harus Membuat Semacam Ini Site Edit Dan Kita Cek Di Bagian Sini Kita Sudah Mempunyai Sepertinya Kita Membutuhkan Record Set Dan Saya Memberikan Klik Pada Plus Record Set Query Dan Di Sini Saya Namakan Edit Lalu SDS HS DTPR All Dan Filter Saya Memberikan Nomor Dan Parameter Nomor Lalu Di Bagian Short Non Saya Tekan Test Dan Jika Saya Masukkan Mungkin 800 Klik OK Disini Sudah Ada Datanya Dan Data Ini Nanti Akan Ditampilkan Di Form Update Dan Saya Klik OK Saya Klik OK Maka Saya Sudah Mempunyai Record Set Dan Sekarang Yang Perlu Saya Lakukan Saya Masuk Ke Insert Lagi Data Objek Update Data Record Update Form Pisa Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Tabel Update Dan Disini Connection Kita Harus Memilih SDS Maka Maka Disini Langsung Ada AS DTPR Dan Disini Select Record Form Saya Memilih Edit Dan Unique Column Saya Memberikan Di Nomor Numeric Dan After Update Saya Pilih Sistem Data Sederhana Index Saya Klik OK Oke Seperti Itu Dan Disini Kita Bisa Memberikan Di Kategori Nanti Kita Edit Di Kategori Kita Bisa Memilih Menu Lalu Di Bagian Menu Properties Kita Bisa Memasukkan Beberapa Informasi Seperti Tadi Dan Kita Edit Nanti Ini Saya Cancel Dulu Di Bagian Menu Tapi Saya Sudah Aktifkan Di Menu Nanti Untuk Mengisi Datanya Setelah Ini Dan Di Judul Text Fill Tag Isinya Dan Di Deskripsi Saya Memilih Tag Area Supaya Panjang Dan Di Bagian Tanggal Oke Di Deskripsi Seperti Itu Dan Sekarang Di Tanggal Text Fill Saya Ganti Dengan Hidden Fill Dan Di PHP Saya Mau Mengganti Ke Seperti Tadi Di Ego Saya Habuh Semuanya Dan Saya Ganti Time Golong Buka Golong Tutup Saya Hanya Mengganti Seperti Itu Dan Oke Submit As Tag Oke Disini Saya Maka Oke Tag Tidak Masalah Atau Numeric Juga Tidak Masalah Karena Nanti Hasilnya Angka Semua Oke Jika Sudah Saya Klik Oke Maka Saya Langsung Punya Semacam Ini Dan Jika Saya Pergi Ke Preview Di Firefox Saya Sudah Memiliki Semacam Ini Ada Error Dan Saya Pergi Untuk Membenahi Error 99 Oke Dan Saya Pergi Ke Code Dan Saya Pergi Ke 99 Disini Ada Option Menu Item PHP Dan Ini Yang Akan Kita Ganti Oke Saya Buka Di bagian Sistem Data Sederhana Dan Saya Berikan Di Tambah Data Tambah Data Disini Sudah Ada Saya Klik Dua Kali Maka Dia Akan Aktif Dan Saya Pergi Ke Daerah Kategori Lalu Saya Pergi Ke Code Dan Saya Aktifkan Ini Di Option Sampai Option Belakang Saya Klik Klik Kanan Lalu Copy Dan Pergi Ke Edit Lalu Di bagian Option Sini Sampai Option Sini Anda Seleksi Dan Klik Kanan Paste Maka Saya Sudah Mempunyai Kategori Semacam Ini Dan Sekarang Jika Saya Pergi Ke Design Maka Disini Sudah Ada Semacam Ini Oke Dan Jika Kita Pergi Ke Sini Review Firefox Yes Yes Maka Saya Sudah Mempunyai Seperti Ini Oke Dan Jika Saya Memberikan Tanda Tanya Nomor Mungkin Seperti Ini Dan Enter Maka Sekarang Saya Sudah Mempunyai Informasi Di Setiap Fill Yang Ada Di Bagian Edit Yang Perlu Saya Lakukan Adalah Menambahkan Di Bagian Tambah Data Oke Bukan Di Tambah Data Tapi Di Bagian Index Saya Aktifkan Index Lalu Saya Pergi Ke Design Dan Disini Saya Memberikan Klik Kanan Saya Mau Menambahkan Kolom Lagi Kolom Lagi Dan Insert Kolom Dan Disini Saya Memberikan Edit Oke Semacam Itu Dan Di Edit Saya Mau Menseleksi Pergi Ke Bagian Bagian Bawah Di Properties Dan Di Bagian Folder Browse Dan Saya Memilih Edit .php Lalu Klik Parameter Dan Disini Adalah Nomor Lalu Di Value Pilih Saja Di Bagian Sini Buka Plus Lalu Klik Nomor Dan Format Oke Anda Bisa Memilih Semacam Ini Dan Disini Saya Langsung Klik Oke Dan Klik Oke Lagi Lalu Klik Oke Disini Maka Jika Saya Preview Di Firefox Yes Yes Dan Saya Mengklik Di bagian Sini Edit Maka Saya Sudah Mempunyai Nomor Ini Dan Semuanya Disini Adalah Ini Jika Saya Ganti Umpamanya Oke Ini adalah Tadi Kategorinya Kalau Kita Lihat Di Bagian Saya Pergi Ke Sini Jika Kita Lihat Disini Kategorinya Adalah Sederhana Album Dan Jika Saya Pergi Kesini Lalu Saya Ganti Dengan After Effects Dan Saya Klik Update Record Maka Sekarang Disini Sudah Ganti After Effects Dan Jika Saya Coba Lagi Untuk Mengganti Beberapa Mungkin Saya Tambahkan Testing Edit Mungkin Semacam Ini Dan Jika Saya Update Record Maka Disini Sudah Ada Testing Edit Oke Dan Tanggalnya Adalah Tanggal Sekarang Karena Saya Sudah Mengisikan Tanggal Untuk Tanggal Sekarang Oke Sepertinya Di Kita Sudah Mempunyai Banyak Oke Disini Sudah Ada Data Dari Database Lalu Kita Edit Lalu Kita Hapus Dan Ada Tambah Data Oke Disini Belum Ada Link Untuk Menambahkan Data Dan Terakhir Saya Pergi Ke Dreamweaver Dan Menuju Ke Index Dan Di Bawah Saya Enter Dan Saya Memberikan Tambah Data Disini Dan Saya Memberikan Link Dan Klik Di Folder Lalu Tambah .php Oke Dan Jika Sekarang Saya Simpan Lalu Pergi Ke Musila Firefox Dan Disini Saya Reload Maka Saya Sudah Mempunyai Tambah Data Baru Dan Jika Admin Ingin Menambahkan Data Disini Tinggal Pergi Ke Data Baru Dan Akan Dibawa Ke Penambahan Data Baru Deskripsi Dan Macem Macem Lalu Jika Ini Sudah Ditambahkan Tes Dan Tes Tambahkan Data Baru Maka Akan Dibawa Ke Index Cek Lagi Dan Disini Ada After Effects Tutorial Jika Ingin Diedit Tinggal Klik Di Bagian Sini Dan Mungkin 3ds Mac Tutorial Testing Edit Saya Ganti Dan Edit Juga Update Record Maka Sudah Ganti Tes Edit Dan Kategorinya 3ds Mac Tutorial Dan Jika Saya Hapus Klik Maka Dia Juga Akan Terhapus Oke Untuk Konsep Pembuatan Sistem Data Secara Serhana Seperti Ini Jadi Yang Kita Butuhkan Hanya Tabel Tabel Tutorial Sementara Di Kategori Kita Sudah Menyiapkan Beberapa Kategori Saja Dan Kita Lanjutkan Ke Pembuatan Sistem Data Rumit Jadi Nanti Kita Membutuhkan Banyak Tabel Di Kategori Kita Membuat Tabel Sendiri Lalu Ada Informasi Yang Lain Seris Mungkin Ada Tabel Sendiri Dan Tabel Tutorial Dan Masing-masing Dari Tabel Mempunyai Korelasi Jadi Tabel Ini Punya Korelasi Dengan Kategori Tabel Tutorial Mempunyai Kategori Dengan Seris Dan Banyak Yang Lainnya Dan Permasalnya Disitu Akan Menjadi Lebih Rumit Bagaimana Kita Membuatnya Dengan Dreamweaver Oke Sekian Tutorial Dan Kita Lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Lain Terima kasih telah menonton!